Intro Shalom shalom Hai kids Welcome back Ketemu lagi dengan Kak Tresya And what is your name? Siapa siapa? Kakak gak denger suaranya Ketemu lagi dengan Kak Tresya And what is your name? Mantap, nice to meet you semuanya guys Di ERC Kids Church Online Sudah siap semua? Kakak mau ingetin kalian seperti biasa Selama ibadah online ini Kalian jangan sambil makan Jangan juga sambil minum Kita harus ikuti ibadah online Sama seperti kalian beribadah di gereja Kalian juga boleh ajak papa, ajak mama, ajak kakak adik Dan siapa saja yang ada di rumah kalian Untuk beribadah online bersama Ayo pasukan Kristus Kita siapkan hati kita Untuk menuai bersama Tuhan kita Yesus Kristus Gimana ya caranya? Hanya itu Kalian harus selalu ikuti ibadah Dari minggu pertama Sampai minggu terakhir Supaya kita dapat mengerti Dan mendapatkan pengurapan Setiap harinya dari roh kudus Kalian sudah siap untuk menuai jiwa-jiwa? Puji Tuhan Haleluya Sebelum kita memulai Ibadah Kita pada hari ini Kakak mau ajak adik-adik di rumah Untuk peregangan dulu nih Biar otot-ototnya gak kaku Yuk kakak mau undang kalian bangkit berdiri Cepat-cepat bangkit berdiri Kita bangkit berdiri Kita mau olahraga sejenak Ayo kita mulai yuk Satu Dua Tiga Angkat tangannya ke atas Ke kanan Ke kanan Ke kiri Ke depan juga Jangan lupa ke bawah Biar pinggangnya gak pegel Nah sudah cukup Kita olahraganya sejenak saja Untuk tema minggu ini Adalah persiapan hati Untuk menjadi serupa Kristus Bible Fact Bagaimana Agar kita bisa menjadi Serupa dengan Kristus Menjadi lebih serupa Seperti Kristus Adalah keinginan Setiap orang percaya Ada tiga hal penting Agar kita bisa menjadi Lebih dan serupa Seperti Kristus Yang pertama Berserah diri Kepada Allah Yang kedua Merdeka dari dosa Dan yang ketiga Pertumbuhan rohani kita Kalian mau tahu Lebih banyak gak Mengenai ketiga hal tersebut Kalian harus ikuti Ibadah ini ya Dari awal Sampai akhir Dengan sungguh-sungguh Agar kita semua Dapat pengurapan Dan berkat yang baru Dari Tuhan Yesus Yuk kakak mau ajak Adik-adik Untuk berdoa Bersama-sama Adik-adik lipat tangannya Tutup matanya Kita mau bersatu Di dalam doa Bapak Tuhan Yesus Kristus Yang baik Terima kasih ya Tuhan Untuk kebaikanmu Untuk kasih dan karuniamu ya Bapak Kalau engkau Pertemukan kami Kembali pada Ibadah online Minggu kedua ini ya Bapak Ajar anak-anakmu Untuk Menyerahkan waktu Mereka yang terbaik Dengan sungguh-sungguh Untuk mengikuti Ibadah ini Dari awal Pertengahan sampai akhirnya Kami mau serahkan Ibadah ini Kedalam tanganmu Biarlah apa yang kami kerjakan Semata-mata Hanya untuk memuliakan Namamu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan siap Untuk ibadah online Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Insya Allah teman-teman Teman-teman semuanya Apa kabar Kalian di rumah sehat Oke kakak berharap Kalian sudah sehat semua Di rumah ya Salam jumpa kembali Bersama kakak Lisma Kakak Kakak Yulah Nah hari ini Kita punya teman baru Yuk perkenalkan Siapa namanya Halo teman-teman Namaku Jessica Oh namanya Jessica Jessica kas berapa Jessica Kelas 5 Oh kelas 5 Wah hari ini Kita ditemani oleh Jessica Untuk beribadah Online anak Untuk kalian semua ya Nah sebelum ibadah Kita mau berdoa dulu ya Supaya ibadah kita berkenan Supaya ibadah kita baik Di hadapan Tuhan Amin Yuk kakak undang Untuk kalian bagit berdiri Sama-sama yuk Sama kakak yuk Kita mau berdoa ya Angkat kedua tanganmu yuk Kita mau datang Sama Tuhan Yesus Kita mau berdoa Ikuti ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih ya Terima kasih ya Untuk hari ini Untuk hari ini Kami boleh Kami boleh Beribadah Beribadah Tuhan Pimpin ya Ibadah kami Hari ini Agar berkenan Agar berkenan Baik Di hadapan Terima kasih Tuhan Berikan kami Semangat Semangat Suka cita Dan puji engkau Terima kasih ya Tuhan Berapi setiap kami Agar kami Selalu Memberikan Yang terbaik Yang terbaik Buat engkau Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Tepuk tangan Tuhan Yesus Adik-adik Kalian sudah semangat ya Sudah mandi ya Kakak Ella ya Sudah mandi Sudah serapan kakak Sudah ya Jadi sudah mandi Sudah serapan Sudah siap Untuk beribadah Sama-sama ya Nah sekarang kita Bernyanyi Buat Tuhan Yesus ya Kita membersuka cita Buat Tuhan Yesus Amin Amin Yang mau katakan Amin Amin Lagi-lagi katakan Amin Amin Tepuk tangan Tuhan Yesus Kita mau nyanyi Sama-sama ya Jangan lelah Ayo Tepuk tangan Sama-sama yuk Digoyangkan Bandanya Kanan kiri ya Oke Ayo kakak Yuk Sia-sia Yuk Jangan lelah Bekerja di ladang Yatihal Mata semua ini Dua kudus yang beri kekuatan Dia mengajar Dan menopang Tangan Tidak ada Tidak ada lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Dari awal ya Dari awal ya Yang semangat adik-adik Yuk Jangan Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Amin Roh kudus yang beri kekuatan Dia mengajar Dan menopang Katakan Tidak ada Tidak lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Ayo sama-sama ratakan ya Ratakan Tanah bergelomba Timpun Timpunlah tanah yang berlubah Menjahit Menjahit Timpun adik-adik Di atas Dan jahit Timpun Ratakan tanah bergelomba Timpunlah tanah yang berlubah Menjadi Menjadi siap Dibangun Di atas Dan jahit Lagi ya Ratakan Ayo semangat Ratakan tanah bergelomba Timpunlah tanah yang berlubah Menjadi Menjadi siap Dibangun Di atas Dan jahit Lebih lagi ya Ratakan tanah bergelomba Timpunlah tanah yang berlubah Menjadi Menjadi siap Dibangun Di atas Dan jahit Menjadi Menjadi siap Dibangun Menjadi Menjadi siap Dibangun Menjadi Menjadi siap Dibangun Di atas Besar iman Haleluya Wah Tanahnya Bergelombang ya Kak Iya Diratakan Sama-sama Tepuk tangan Kipu Tuhan Yesus Oke Masih semangat ya Adik-adik ya Nah sekarang Kita mau Menyembah Tuhan Kakak undang kalian Duk-duk lagi Yang rapi Kita mau datang Sama Tuhan Yesus Tutup matanya Lipat tangannya Terima kasih Tuhan Yesus Saat kau masuk Ke hadiratmu Ku tersungkur Dan sembahmu Amin Yesus Ku persembahkan Korban Yukurku Yang terbaik Bagimu Dari awal Katakan lagi Saat Saat Ku masuk Ke hadiratmu Ku tersungkur Dan sembahmu Ku persembahkan Korban syukurku Yang terbaik Bagimu Angkat tangannya Adik-adik yuk Ku bawa Korban syukur Ketempat Kudusmu Tuhan Hatiku Limpa Dengan syukur Sebab Tuhan Baik Katakan Selamanya Ku bawa Korban syukur Ketempat Kudusmu Tuhan Hatiku Limpa Dengan syukur Ku tersungkur Sebab Tuhan Baik Sebab Tuhan Baik Baik Adik-adik lebih sungguh Lagi katakan lagu ini Dari awal Saat Saat Ku masuk Ke hadiratmu Amin Ku tersungkur Ku tersungkur Dan Sembamu Ku Persembahkan Kurban syukurku Yang terbaik Bagimu Amin Ku Amin 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 Ku Amin Ku Ku Amin Ku Amin Ku Tersungkur sebab Tuhan baik katakan selamanya aku bawa pada diri ketampak kesempatan kesempatan hatiku limpa dengan syukur sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik katakan sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik ayo angkat tangannya dua-dua sama kakak ayo mulai sembah Tuhan Yesus adik adik mulai sembah Tuhan Yesus bawa korban penyembahanmu buat Tuhan ayo sembah Tuhan ayo sembah Tuhan ayo Adikad Yesus, di tempat yang mudus, di tempat yang mulia, kami sembah Tuhan, kami puji, haleluya. Saya sembah Tuhan Yesus, adik-adik, dia ada di rumah, lihat kalian, saya sembah Tuhan Yesus, di ala yang teribu sembah. Tuhan Yesus, di ala yang teribu sembah, kami sayang Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, ayo sembah Tuhan, Tuhan Yesus sayang sama kalian, adik-adik, Tuhan Yesus begitu cipta sama kalian. Biar loyang jama adik-adik kami di rumah Tuhan, biar lowatanmu, pengurapanmu yang baru Tuhan. Setiap adik-adik kami diubahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang terbapam berat, engkau angkat tempat mereka Tuhan. Mereka yang sedih, engkau yang hiburkan Tuhan Yesus. Mereka yang teribu sembah. Ayo sama-sama angkat tanganmu dua-dua sahabat, mari kita pergi berdiri sama-sama, kita mau datang sama Tuhan Yesus adik-adik, ayo angkat tanganmu dua-dua sama kakak, bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sayang engkau, Tuhan Yesus, kami mengasihimu, terima kasih ya, kau selalu ada, buat kami, Tuhan, Tuhan, kami mengasihimu, Tuhan, kami cinta engkau, terima kasih ya, untuk segalanya yang engkau sudah berikan, buat kami, terima kasih ya Tuhan, tiba-tiba saatnya kami mau mendengarkan firmanmu, merapi kami Tuhan, agar setia firmanmu, Tertanam, di pikiran kami, di hati kami, dan kami menjadi pelaku firman, terima kasih ya Tuhan, biar engkau disenangkan, atas pujian kami, atas penyembahan kami, terima kasih ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom adik adik, nah sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya, yuk kalian siapin alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya, karena tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya, yuk sudah disiapin? Oke, tema kita kali ini yaitu persiapan hati untuk menjadi serupa seperti Kristus, siapa yang disini mau menjadi seperti Kristus? Iya, kakak juga mau adik adik, tapi kita harus tahu, menjadi seperti Kristus itu pasti tidak mudah, pasti akan ada tantangan adik adik, Kita harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dan digantikan dengan kebiasaan yang baik, karena Tuhan Yesus sudah mencontohkan hal-hal semua hal yang baik adik adik, Nah, tapi kita harus percaya juga adik adik, kita pasti bisa seperti Kristus, karena apa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita, karena kita punya roh kudus, roh kudus yang akan memberikan kita kekuatan, Memberikan kita arahan, dan memberikan kita hikmat, nah adik adik, agar lebih jelas, nanti Karahel akan membantu kita untuk memberitahu seperti apa, seperti apa menyerupai, Oke, sekarang kita panggil Karahel ya, satu, dua, tiga, Karahel, Oke, shalom Karahel, Oke, Karahel, kita kan lagi belajar tentang menyerupai nih Karahel, Nah, sekarang Karahel bisa minta tolong untuk bantu kita, Karahel mau kasih contoh apa, yang aku bisa ikutin sama adik-adik di rumah, Oke, kakak akan kasih bentuk love, coba adik-adik ikuti ya, Oke kak, kayak gimana kak? Kayak gitu kak, Kayaknya susah deh kak, Gini aja nih kak, Coba-coba aku lihat, aku lihat, Oke, oh aku tahu, Gini nih, Gini ya, Kok salah lagi sih kak, Yang benar gimana dong kak? Gini kak, Nih ya, tangannya gini, Oke, Pelan-pelan kita ke bawah, Yang jari tengahnya, Lalu lengkung, Kini yang, Jari telunjuk, Jadi deh love-nya, Oke, coba, Coba pelan-pelan ya kak, Pertama, Kedua, Oke, Jari tengah, Lalu, Jari telunjuk, Kayak gini, Oh, Kayak gini, Oke, Oke, Siap, Terima kasih banyak ya kak Rahel, Nah adik-adik, Tadi kak Rahel udah kasih contoh, Kakak sebagai yang mengikuti contoh, Dan kak Rahel sebagai contohnya adik-adik, Kakak mengikuti, Atau kakak mencontoh, Seperti yang dibuat oleh kak Rahel, Yaitu tadi bentuk love, Dan kalau kali ini, Kita mencontoh tuh, Tuhan, Menyerupai tuh, Tuhan adik-adik, Atau menyerupai kristus, Nah adik-adik, Mempersiapkan hati seperti kristus, Artinya, Mempersiapkan hati kita, Supaya kristus bisa hadir, Dan bertata di dalam hati kita adik-adik, Jadi, Hidup kita, Hati kita, Bukan atas kehendak kita lagi, Melainkan atas kehendak kristus, Yuk sekarang, Kita buka di Yesaya 40, Sudah? Oke adik-adik, Oh iya adik-adik, Kali ini, Kita akan belajar, Dari perumpamaan, Mempersiapkan jalan, Di padang gurun, Yang terdapat, Dalam Yesaya 40, Ayat 1 sampai 31 ya, Oke, Sekarang kita kembali lagi, Kita baca di Yesaya 40, Ayat yang ketiga, Sudah? Oke kita baca bareng-bareng ya, Satu, Dua, Tiga, Ada suara yang berseru-seru, Persiapkanlah di padang gurun, Jalan untuk Tuhan, Luruskanlah di padang belantara, Jalan raya, Bagi Allah kita, Nah adik-adik, Di dalam Yesaya 40 ini, Dituliskan, Bahwa, Persiapkanlah di padang gurun, Jalan untuk Tuhan, Nah taukah adik-adik, Artinya, Jalan di padang gurun ini, Padang gurun itu artinya adalah hati kita adik-adik, Kalau di padang gurun itu panas atau dingin? Betul, Pasti Pak, Panas, Kalau panas kita membutuhkan apa? Betul, Kita membutuhkan A, Air, Nah disini, Hati kita membutuhkan air, Yaitu air hidup adik-adik, Yaitu Tuhan, Tuhan Yesus adik-adik, Untuk memenuhi hati kita, Lewat apa? Lewat firman Tuhan, Dan disini juga disebutkan adik-adik, Luruskanlah di padang belantara, Jalan raya bagi Allah kita, Nah padang belantara ini artinya adalah, Padang adik-adik, Kalian kalau tidak tahu padang belantara, Kalian pernah lihat hutan? Atau pernah masuk ke hutan? Kira-kira seperti itu adik-adik, Jadi kalau di padang belantara, Banyak tumbuhan atau pepohonan yang tidak ditanam adik-adik, Mereka hidup sendiri, Mereka disebutkan dengan tanaman liar, Oleh sebab itu adik-adik, Harus dibuang atau harus dibersihkan, Nah itu artinya adalah, Sama seperti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, Yang ada di dalam hidup kita adik-adik, Yaitu dosa juga adik-adik, Dan itu harus dibersihkan, Karena apa? Karena kita mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Nah sekarang kita akan baca lagi adik-adik, Dies ayam 40 ayat yang keempat, Ayat di bawahnya ya, Kita baca bareng-bareng lagi, Satu, dua, tiga, Setiap lembah harus ditutup, Dan setiap gunung dan bukit diratakan, Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, Nah sekarang kakak mau tanya adik-adik, Di sini disebutkan setiap lembah harus ditutup, Nah lembah di sini artinya adalah, Bagian hati kita yang tidak seturut dengan firman Tuhan, Yang tidak benar, belum benar, Jadi kita harus memupuk, menanamkan, Sama misalnya, Kalau misalnya kita jarang baca Alkitab, Dan kita tidak suka baca Alkitab, Kita bisa memupuknya kebiasaan baru, Yaitu kita mulai membaca Alkitab, Sehari demi sehari, Satu ayat dari satu ayat, Sampai jadi satu perikub, Sampai jadi satu pasal, Dan bahkan bisa dalam satu hari, Membaca beberapa pasal adik-adik, Dan selanjutnya, Di sini disebutkan, Dan setiap gunung dan bukit diratakan, Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, Di sini artinya adalah, Kesombongan atau kekuatan kita sebagai manusia adik-adik, Yaitu kita lebih percaya apa, Lebih percaya Tuhan, Ataukah lebih percaya ramalan, Atau misalnya lebih percaya zodiac, Seperti itu adik-adik, Pasti tentunya kita harus lebih percaya Tuhan, Di sini kenapa digambarkan, Dengan gunung adik-adik, Karena gunung itu tinggi, Dia ada di dataran tinggi, Gunung, Bukit itu pasti lebih tinggi, Daripada tempat sekitarnya adik-adik, Dan ini harus diratakan, Agar apa? Agar Tuhan bisa memerintah di dalam hidup kita adik-adik, Agar Tuhan bisa memimpin hidup kita dengan leluasa, Tanpa harus kita masih memiliki, Misalnya keegoisan, Atau sikap tinggi hati, Dan yang lainnya adik-adik, Jadi kalau kita sudah sesuai dengan, Seperti yang disebutkan, Kita bisa menjadi, Sama seperti Tuhan adik-adik, Kita mulai beresin dari hal-hal yang paling kecil, Contohnya tadi apa? Nah kita harus selalu setiap hari membaca firman Tuhan, Karena tubuh kita membutuhkan air misalnya, Dan air tersebut dilambangkan seperti firman Tuhan, Dan juga kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang baik, Memang tidak mudah ya adik-adik, Contohnya, Biasanya kita suka lupa, Kalau kita sudah berbohong, Nah mulai dari itu, Mulai saat itu kita harus, Mengerti adik-adik bahwa berbohong itu tidak baik, Jadi kita harus sebisa mungkin, Untuk tidak berbohong adik-adik, Dengan mengganti dengan kebiasaan baru, Kebiasaan yang lebih baik, Dan yang tadi, Yang daratan, Dataran tinggi, Yang gunung-gunung tadi, Itu harus dihilangkan adik-adik, Yaitu sikap kesombongan, Sikap iri hati, Itu juga harus diturunkan adik-adik, Agar apa? Agar Tuhan Yesus bisa bertata, Sepenuhnya di dalam hidup kita, Agar kita memiliki karakter, Memiliki sifat, Seperti yang dimiliki Tuhan Yesus, Nah ingatkah adik-adik, Waktu Tuhan Yesus disalib, Banyak orang yang ngata-ngatain Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus dipukulin, Bahkan dicambuk, Dikasih mahkota, Disuruh jalan bikul salib, Padahal, Itu tidak sepenuhnya, Seharusnya dilakukan Tuhan Yesus, Karena Tuhan Yesus tidak bersalah, Tapi apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita, Menjadi teladan, Bahwa, Tuhan Yesus bilang di atas kawis salib, Bahwa, Tuhan minta ampun untuk mereka, Karena, Orang-orang tersebut tidak mengerti, Apa yang mereka lakukan adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus mengampuni adik-adik, Bahkan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, Untuk selalu mengasihi, Mengasihi siapa aja, Mengasihi sesama kita manusia, Tuhan Yesus tidak bilang, Hanya mengasihi yang baik, Tapi juga mengasihi yang jahat, Nah adik-adik, Itu cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, Yuk kita sama-sama siapkan hati kita, Agar Tuhan Yesus selalu bertata di dalam hati kita, Bertata di dalam hidup kita ya adik-adik, Nah sekarang, Alkitabnya boleh ditutup, Buku catatannya boleh ditutup, Sekarang kita mau berdoa, Semua lipat tangannya, Dan tutup matanya, Kakak mau pimpin dalam doa, Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih untuk anugerahmu Tuhan, Terima kasih untuk kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan, Terima kasih Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan, Ya Tuhan, Berikan kami kekuatan, Berikan kami hikmatmu Tuhan, Agar kami bisa mencontoh Engkau Tuhan, Agar kami bisa menjadi serupa dengan Engkau ya Bapak, Kami tahu ya Tuhan, Kalau kami tidak bisa sendiri ya Tuhan, Tapi kami percaya, Kalau kami bersama dengan Engkau, Kami pasti bisa Tuhan, Kami pasti bisa menjadi lebih baik, Dari sehari ke sehari ya Bapak, Terima kasih Tuhan Yesus, Kiranya Engkau memakai kami Tuhan Yesus, Menjadi alat-alatmu Tuhan Yesus, Menjadi saluran berkatmu, Bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami ya Bapak, Terima kasih Tuhan Yesus, Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu, Kiranya Engkau yang memimpin ya Bapak, Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Kami telah berdoa dan mencap syukur hari ini, Haleluya, Amin Filipi 3 ayat 13 sampai 14 Saudara-saudara, Aku tidak menganggap, Bahwa aku telah menangkapnya, Tetapi ini, Yang kulakukan, Aku melakukan apa yang telah di belakangku, Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus, Amin Shalom-shalom pengumuman teacher kali ini, Untuk rumah doa setiap minggu sore, Dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini, Kami menghimbau, Papa, Mama, Untuk dapat membantu adik-adik, Memberikan persembahan, Bisa melalui transfer bank, Melalui bank BCA, Atau scan barcode yang tersedia di layar, Terima kasih, Sehat selalu, Dan Tuhan Yesus memberkati, Oke, adik-adik sebelum kita selesai ibadah, Kakak ajak sekali lagi, Yuk kita berdoa, Kita mau terima berkat dari Tuhan, Dan kita mau selesai ibadah hari ini, Yuk kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih ya buat ibadah hari ini, Kami sudah memuji Tuhan, Kami sudah menyembah Tuhan, Dan kami bersyukur, Kami bisa beribadah, Walaupun kami masih beribadah melalui online, Tapi kami percaya, Kami menerima berkat dari Tuhan, Dan ibadah kami juga menyenangkan hati Tuhan, Sekarang kami mau selesai Tuhan, Biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, Teman-teman kami, adik-adik kami, Yang setia mengikuti ibadah online saat ini, Biar kamu berkati mereka, Dengan berkat berlimpah-limpah, Di dalam kesehatan, Kekuatan, Perlindungan Tuhan yang sempurna setiap mereka, Kamu berkati pendidikan mereka, Sekolah mereka, Keluarga mereka, Keluarga mereka, Orang tua mereka diberkati Tuhan, Dan mereka terus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa dan bersyukur, Haleluya, Amin. Terima kasih telah menonton!